Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Masih di Islam Itu Indah Dan di sebelah kanan saya Alhamdulillah udah ada guru-guru kita yang tercinta Dan siap menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam Itu Indah Ustaz Maulana siap? Siap Siap semuanya Ustaz Faris Ustaz siap-siap Ustaz dulu juga ya Oke pertanyaan yang pertama sudah masuk dari Ed Ramadhani Aryo Maaf nih Ustaz Sebenarnya berhubung saya kan generasi milenial Jadi gini nih Daripada pusing bingung mikirin dia jodoh kita atau bukan Gimana kalau kita sukses dulu Bahagiain orang tua dulu Abis itu langsung kita nikah sama dia yang selama ini kita dambakan Lagian juga mana ada perempuan yang nolak Kalau calonnya udah sukses kayak gitu Ini ada sih Itu gimana? Oh iya ya bentar tidak ada ya? Anda bikin bingung sendiri Sabah Jadi harus gimana? Nah ini saya butuh jawaban dari Ustaz milenial juga Ustaz Syam Silahkan Ustaz Oh daripada pusing mikirin jodoh Jodoh Mending saya perbaiki dulu diri kita Dan sebenarnya inilah yang diinginkan oleh Al-Quran Al-Tayyibat Yang disebutkan oleh Al-Quran Jangan perbaiki dirimu dulu Curah hati ini Jangan perbaiki dirimu dulu Terima kasih Jangan perbaiki Saya dulu pernah bertanya tapi gak dijawab Wah insya Allah akan dijawab ya sekarang ya Ustaz Molana ya Kan karena banyak yang pertanyaan yang masuk Sekarang saya mau tanya lagi nih Amalan apa aja yang dibaca agar suami bertobat dan insyaaf tidak pergi ke tempat-tempat maksiat Saya pengen suami sadar dan kembali Kembali Oh kebalik Kiranya sadar terus kembali Kembali ke jalan yang benar Mohon nama di IG saya disensor ya Karena suami suka dengerin Islam itu indah Terima kasih Wah ini cukup komplikasi ya Ustaz Ada baiknya suaminya Masih dengar Islam itu indah Ada baiknya tapi Kalau gitu yang jawab mungkin Mohon maaf ya Ustazah lulu Bisa lagi ya Bismillah Masya Allah Yang pertama senantiasa kita mendoakan untuk suami Karena al-do'ah wal ibadah Doa adalah inti dari ibadah Insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita bangun solat sunnah tahajud Dalam Quran surah Al-Isra'i 79 Wa minan laylifat tahajad bihi nafilat salak asa iya ba'at tekarrabuka makamah mahmudah Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan kita Karena ketika kita senantiasa bangun solat sunnah tahajud Tidak ada hijab antara untuk bisa mengijabah, memudahkan, memenuhi kebutuhannya Kemudian ajaban di amrin mu'min Sungguh menabjubkan keadaan seorang mu'min Ketika diberikan musibah maka bersabar Ketika dikasih nikmat maka bersyukur Sabar dan syukur Dan terakhir memperbaiki diri Jangan nyalahin suami Kita juga ya Allah siapa tahu ketika suami datang kita ngomel-ngomel Bang pulang bawa apa segala macam gitu kan Kita memperbaiki diri baik dari fisiknya kita percantik Kemudian juga akhlak kita percantik Insya Allah mudah-mudahan suami betah untuk lama di rumah Insya Allah Insya Allah terima kasih Ustaz Zalulu Udah jawab semua ya guru-guru kita ya Kalau gitu pertanyaan terakhir ya Dari Ed Lianita 11 Assalamualaikum Ustaz Ustaz Zah Saya mau nanya bagaimana hukumnya kalau sholat berjamaah Bacaan imamnya kurang baik Tajwidnya tidak baik Kalau saya mau ngasih tahu imamnya Kalau yang dibaca salah gak enak Takut dibilang so iye Itu gimana ya Apa boleh kita baca sendiri al-fatihahnya Tanpa memperhatikan lagi bacaan al-fatihah imam Tapi niatnya berjamaah Mohon penjelasannya Ustaz Ustaz Zah Syukuran Bismillahirrahmanirrahim Makasih banyak pertanyaan yang bagus banget Karena kenapa? Makanya tahu dirilah para imam Yang mau jadi imam tahu diri Tiga syaratnya imam Syarat yang pertama harus tahu bagus Bagus bacaannya banyak Quran yang dihafal Lalu yang kedua adalah bagus akhlaknya Jangan sampai makmunnya membenci dia Dikawatirkan kalau makmun membenci imamnya Imam dibenci makmun Lantas dia ngotot menjadi imam Dikawatirkan tidak naik pahala imam itu Melewati telinganya Dan yang ketiga Sebaiknya yang jadi imam Adalah syarat yang ketiga Yang tahu keadaan jamaah Atau sekampung Tahu keadaan Imam di bandara Lama bacaannya Ketinggalan semua orang di bandara itu Tahu dirilah kalau salah Apalagi kalau imamnya di res area Atau di mana Dia di pinggir jalan Kita harus tahu keadaan Makanya yang ditunjuk tiga syarat tadi itu Nah bagaimana nih Kalau kita jadi makmun di belakang imam Yang bacaannya salah Nah kalau salahnya itu pada posisi Bacaan syarat-syarat Yang selain al-fatihah Maka kita bisa benarkan Tapi kalau al-fatihah betul-betul salah total Maka maaf Boleh makmun keluar dari jamaah Karena tiga belas rukun syarat Di antaranya adalah syarat al-fatihah Dan ketika al-fatihah yang salah Tapi janganlah sekulur Salah imam Tahu al-masih Pura-pura ikut aja dulu Nanti setelah itu baru ganti Atau pada saat Kan al-fatihah kan di awal Ketika salah Wih kalian salah nih Maka dia jadi shalat sendiri Tapi posisi ketika rukun sama Sama ritmenya dengan berjamaah Oh tapi tetap ngikutin gerakannya Masya Allah Terima kasih Ustadz Maulana Dan sekali lagi terima kasih untuk jamaah Yang sudah mengirimkan pertanyaan ke media sosial Islam itu Maaf kalau belum ada yang terjawab Tapi insya Allah akan dijawab di episode-episode selanjutnya Terima kasih jamaah Dan terima kasih juga untuk Ustadz Maulana Ustadz Syam dan juga Ustadz Zahlulu Boleh kembali ke tempat duduknya Kalau Ustadz Faris tetap disini Karena jamaah penasaran nih Tadi katanya ada amalan dan doa Nah amalan doa seperti apa Mohon penjelasannya Ustadz Faris Masya Allah Ada satu bekal sederhana dari Rasulullah S.A.W Kita semua tahu amalan itu Tapi efeknya luar biasa ketika nanti di akhirat Yang pertama adalah Kalimat La Ilaha Illallah Jika kita sedang naik keimanannya kepada Allah Menerima takdirnya Menerima qadanya Dan merasakan bahwa segala sesuatu berjalan atas kuasa Allah Dan berpesangka baik kepadanya Pada saat itu ucapkan benar-benar Ikhlas dari dalam hati kalimat La Ilaha Illallah Ada hadis panjang diberikan oleh Bukhari Muslim Seorang hamba didatangkan di Mizan Dan didatangkan kepadanya 99 buku yang berisi catatan keburukannya Takjub dia melihat itu Dan bersedih Allah bertanya kepadanya Apakah kamu ingat dengan 99 sijil ini Apakah ada yang dizalimi Apakah ada yang ngarang-ngarang dari data-data itu Tidak ada ya Allah Aku mengakui itu dosa-dosaku Baik sekarang kita timbang kata Allah Sebab engkau memiliki satu kertas Yang berisi La Ilaha Illallah Hamba itu menganggap remeh kalimat itu Dan berkata Apa artinya selembar kertas ini dibanding 99 buku itu ya Allah Kata Allah kamu tidak akan dizalimi Maka diletakkanlah 99 sijil Buku-buku yang berisi catatan keburukannya itu Di satu sisi timbangan Sedangkan di satu sisinya Diletakkanlah kalimat La Ilaha Illallah Yang dia sebutkan ikhlas dari dalam hatinya Tiba-tiba Bitaqah La Ilaha Illallah itu Lebih berat daripada sijil 99 buku yang berisi amalan-amalan buruk itu Jangan meremehkan kalimat La Ilaha Illallah Hiduplah di atas La Ilaha Illallah Allah akan wafatkan kita di atas kalimat itu juga Yang kedua adalah Kalimatan kata Rasulullah SAW Khafifatani alal lisan Thaqilatani filmizan Habibatani ilal rahman Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim Kalimat tasbih Dua kalimat Yang berat Yang ringan di lidah Berat di dalam timbangan Tapi Lebih Sangat dicintai oleh Allah SWT Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim Kita mentasbihkan Allah itu artinya apa? Artinya kita tidak berprasangka buruk kepadanya Allah tidak mungkin memiliki sifat buruk Allah tidak mungkin memiliki kesalahan Allah tidak mungkin salah memutuskan Keliru orang Ini makna Subhanallah Yang mengeluarkan Nabi Yunus dari kegelapan perut ikan Adalah tasbih Kalau Yunus tidak bertasbih Allah tidak keluarkan dia dalam kegelapan perut ikan Maka sambil masak ibu-ibu Di kemacetan lalu lintas Kemudian sambil mendidik Menunggu anak bermain di sekolah Dan seterusnya Jangan lupa apa susahnya Sangat ringan di lisan kita untuk berkata Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim Kemudian bekal berikutnya adalah Akhlak yang mulia Ma min syai'in Afqalu fil mizan Min husnin khulu Tidak ada yang lebih berat di mizan nanti Di timbangan nanti kecuali akhlak yang baik Bagaimana kita berinteraksi kepada manusia Membicarakan tentang rahasia-rahasia di hari kemudian Sangat menarik Karena ketika kita membicarakan tentang apa kehidupan di akhirat Maka mengantarkan diri kita untuk kehidupan dunia ini diperbaiki Karena kehidupan dunia ini akan jadi bekal buat kita untuk kehidupan di akhirat Dan ketahuilah Kenikmatan yang ada di dunia itu bersifat sementara Karena kenikmatan yang abadi adanya di akhirat Dan Alhamdulillah patokan akhirat itu tergantung apa yang kita lakukan di dunia Karena akhirat adalah merupakan pembalasan atas apa yang kita lakukan di dunia Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita yang tercinta Kak Indra Brugman terima kasih Sudah datang ke Islam itu indah Dan terima kasih Jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah Ya Allah begitu indah ajaran Islammu Sampai ketemu lagi besok ya Jamaah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!